Di video kali ini kita akan membahas dongle budget lagi. Kalau sebelumnya ada Avani dan Abigail, kali ini ada JM7 dan JM45. Biar gak menasaran, bumper dulu. Halo semuanya, selamat menonton channel SoundEignity. Bersama dengan saya Sebastian, dan seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lalu lagi unsubscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di SoundEignity, agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kita juga akan update 3 video setiap minggunya, jadi kalian stay tune terus, mungkin aja ada in-ear monitor ataupun barang-barang audio favorit kalian yang kita review kebetulan. Berbicara soal brand J. Kelly, J. Kelly sangat identik erat dengan yang namanya kabel budget. Tapi kali ini mereka masuk pada dunia persilatan dongle dengan JM7 dan JM45. Dimana kedua dongle ini sama-sama menggunakan USB Type-C, dan memiliki output yaitu single-ended 3,5mm. Selain Type-C-nya juga ada pilihan lightning kalau kalian pengguna Apple atau iPhone. Untuk harga sendiri, JM7 ini dipasarkan di angka Rp135.000an, harga yang cukup budget sekali kan. Lalu yang JM45 ini yang lebih premiumnya dipasarkan di angka Rp299.000an, jadi 2x harga dari JM7. Dan kita mau thanks berat juga untuk J. Kelly Audio yang telah mengirimkan 2 dongle ini untuk dapat kita review. Selain itu, untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk packaging dari kedua dongle ini pernah kita bahas di video terpisah, jadi kalian bisa cek aja linknya di atas. Mereka memiliki packaging yang kita bilang simple, khas dari dongle. Jadi straight to the point, tidak aneh-aneh. Dan kami berikan skor B untuk packaging dari kedua dongle ini. Selain kita bahas build quality dari kedua dongle ini. Dimana build quality dari kedua dongle ini sama-sama berbahan metal, tapi memang berbeda warna. Kalau JM7 ini berwarna silver, sedangkan JM45 ini berwarna hitam, pekat. Dimana kalau dari bentuk sendiri, JM7 ini terlihat lebih rounded, seperti oval, sedangkan lebih mengotak di JM45. Dari bahan sendiri sama-sama aluminium ya. Dan kalau di JM45 ada sebuah lampu indikator, akan berwarna hijau kalau nggak salah. Pada saat dicolokkan dengan smartphone dan juga in-air monitor. Dan kedua dongle ini tidak ada sudut-sudut tajam, semuanya sudut-sudutnya rounded. Very nice. Dan kalau kita lihat di JM45 di sini, ada spesifikasinya, dan finishingnya ini doff. Sedangkan di JM7 menggunakan finishing yang sama, yaitu doff juga. Jadi tidak terkesan glossy. Untuk bagian depannya sama-sama menggunakan jack 3,5mm, single-ended. Dan kabelnya sendiri seperti ini, kelihatan seperti 8-bread ya. Yang cukup keren lah menurut saya. Untuk bobot sendiri, kedua dongle ini sangat-sangat ringan, jadi tidak usah kalian pikirkan mengenai bobotnya. Dan bagian ujungnya sendiri adalah USB Type-C. Di sini ada tulisan J. Kelly, dan di sini nggak ada USB Type-C Input. Dan ada varian untuk lightning. Jadi kalau kalian memang pengguna iPhone, kalian bisa pilih opsi yang lightning aja. Dan ini fix ya, jadi tidak detachable seperti dongle-dongle high-end ya. Untuk build quality dari kedua dongle ini, kami berikan skor B. Ini merupakan standar dari industri dongle, yang walaupun budget, mereka masih menggunakan bahan aluminium. Itu, it's a good thing. Untungnya bukan plastik. Tapi sudah standar sih, kalau dongle-dongle sekarang ini menggunakan bahan aluminium. Untuk user experience-nya dari dongle ini, ya kita bilang simple aja. Tidak usah berpanjang lebar, tinggal colok di HP kalian USB-C-nya. Lalu in-air monitor atau headphone kalian, kalian bisa colok di output-nya, yaitu 3,5 mm. Dan langsungnya ini aja. Jadi user experience-nya nggak pakai lama, plug and play. Simple and go. Dan kami berikan skor B untuk user experience-nya. Setelah kita bahas sound quality dari kedua dongle ini, kalau kita bilang JM7, arah suaranya ini mungkin lebih ke arah netral, agak sedikit warm. Sedangkan JM45 lebih warmer. Kesannya lebih warmer dibandingkan JM7. Secara sound sick-nya ya. Bass-nya dari JM7 ini terkesan lebih clean, karena memang terkesan lebih natural. Sedangkan JM45 ini memiliki bass yang lebih padat, lebih fun kesannya. Secara punch sendiri memang keduanya hampir mirip, tapi di JM45 ini memiliki punch yang lebih deeper, dan impact yang lebih terasa dibandingkan JM7. Jadi kalau kalian pencinta bass, mungkin lebih baik kalian pilih JM45. Sedangkan JM7 ini lebih ke kalian yang suka bass yang agak netral. Untuk kecepatan sendiri, kita bilang bass-nya ini lebih cepat dan lebih tight di JM7. Sedangkan di JM45 ini tekstur bass-nya lebih dapet. Jadi kalau kalian yang sekali lagi yang bass head, mungkin saya sarankan yang hitam ini, JM45, untuk bisa kalian pilih. Untuk bagian mid-nya, keduanya sedikit berbeda juga. Jadi di JM7 ini memiliki mid yang kita bilang lebih forward, sedangkan di JM45 ini agak sedikit mundur, tapi lebih terkesan lelas atau tebel. Presentasi dari mid-nya pun di JM45 ini lebih nyantai, dan juga lebih warmer dibandingkan JM7. Dimana presentasi dari JM7 ini lebih netral di bagian mid-nya dibandingkan JM45. Jadi kalian sudah ada gambaran lah, kurang lebih suara dari kedua dongle ini seperti apa. Untuk bagian treble-nya sendiri, JM7 ini memiliki treble yang lebih cering, dan lebih forward, sedangkan JM45 ini terkesan lebih smoother untuk bagian treble-nya. Tapi kedua dongle ini masih dalam kategori yang terkontrol untuk treble-nya, jadi cukup aman lah untuk kalian sensitif terhadap treble yang cering banget. Secara tonalitas sendiri, kalau kita lihat dari kedua dongle ini, kami berikan skor B+. Kedua dongle ini memiliki karakteristik yang berbeda, sesuaikan saja dengan preferensi kalian. Kalau kalian suka yang lebih warmer, kalian bisa pilih JM45. Sedangkan kalau kalian suka yang lebih netral, kalian bisa pilih JM7. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari kedua dongle ini. Ini adalah dongle yang cukup proper, kalau saya bilang, untuk upgrade suara dari smartphone kalian. Mungkin kalau kita sebelumnya membahas Avani Abigail, ini ada alternatif lain yang bisa kalian pertimbangkan juga selain Avani dan Abigail. Untuk power-nya sendiri, saya bilang kedua, dongle ini memiliki power yang proper, tapi kalau kalian cari power yang lebih, kalian bisa coba JM45 ini. Karena dia memiliki power yang lebih powerful jika dibandingkan dengan JM7. Dari form factor-nya aja, kalian sudah bisa lihat ya, ini jauh lebih besar dibandingkan JM7, JM45 ini. Untuk timber-nya sih, nggak ada yang aneh-aneh, tapi kalau saya need peaking sedikit, JM45 ini memiliki attack yang sedikit lebih tumpul jika dibandingkan dengan JM7. Untuk black background-nya, kedua-duanya ini tidak ada his sama sekali, pekat hitam. Untuk sound state-nya sendiri, menurut saya lebih luas di JM45, sedangkan lebih sempit sedikit di JM7. Untuk detail sendiri, di JM7 ini terasa lebih detail, karena memang presentasinya in your face banget. Sedangkan di JM45 ini presentasinya memang lebih late back, jadi terkesan kayak kurang detail. Tapi sebenarnya keduanya sama-sama detail, cuma di sini lebih ter-highlight aja, karena memang presentasinya lebih terkesan maju jika dibandingkan dengan JM45. Secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitasnya, saya tidak bisa komplain terlalu banyak soal teknikalitas, jika barang-barang di under 500 ribuan. Jadi keduanya ini sudah sangat-sangat proper menurut saya, untuk upgrade suara dari smartphone kalian. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari kedua inner monitor ini. Consnya menurut saya nggak ada sih. Nggak ada cons yang terlalu berarti, yang mengganggu, jadi tidak ada cons dari kedua dongle ini. Pro-nya ini adalah dongle yang memiliki suara yang oke banget menurut saya, dan juga memiliki power yang lumayan. Untuk value for money-nya, kami berikan skor amin dari JM7 dan JM45. Ini adalah dongle yang bisa kalian pilih kalau ingin mengupgrade suara dari smartphone kalian. Memang dongle-donggle budget sekarang ini, saya apresiate. Mereka memiliki suara yang kita bilang cukup oke lah, untuk mengupgrade suara dari smartphone. Kesimpulan, kedua dongle ini memiliki suara yang berbeda, tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin kalau kalian punya dua-duanya pun, mungkin tidak akan bermasalah. Dimana JM7 ini memiliki suara yang lebih netral, sedangkan JM45 ini memiliki suara yang lebih fun, dan agak sedikit laid back. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan mood, ataupun musik, ataupun playlist yang kalian mainkan. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan dua dongle budget ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar dongle budget ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound, Dignity Pemain Tunggu Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao! Terima kasih telah menonton!